Kejuaraan Fusion 4 Futsal Competition diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-51 SMA Negeri Satu Tanjung. Ada sebanyak 41 tim yang mengikuti pertandingan ini. Tim yang berprestasi pada kejuaraan ini sendiri dari tim Futsal Putra 33 tim dan Putri 8 tim. Dari tingkat sekolah SLTA sebanuan 6. Sambutan Ketua Konita Balong yang dibacakan Anang Hanafi menyebutkan bahwa prestasi datang melalui proses yang panjang. Disiplin, kerja keras, serta komitmen dan konsisten dalam setiap program pembinaan. Yang sangat kami dukung untuk mencari pimpin-pimpin atlin berbakat dalam upaya pembinaan prestasi atlin, serta untuk mengadapi kegiatan yang lebih baik di masa yang ada tersebut. Dan perlu juga kami sampaikan kepada seluruh peserta kejuaraan pada hari ini, yang semuanya ini dari klub sekolah, kalau seandainya kalian punya prestasi pada kegiatan Futsal, kami sarankan dan kami harapkan, agar klub kalian mendapatkan diri sebagai anggota badan Futsal Jampang Kambalong. Hal ini perlu kami sampaikan bahwa setinggi apapun prestasi kalian tidak akan ada artinya kalau seandainya tidak menjadi anggota dari badan Futsal Jampang. Saat ini Futsal menjadi salah satu cabang olahraga yang makin populer dan makin digemari di kalangan masyarakat dan kalangan pelajar. Sore hari ini kita dapat berkumpul di lapangan ini dalam rangkap melaksanakan kegiatan Futsal Competition yang keempat yang diselenggaraikan oleh OSIS dan MBK Isimanik Satu Tanjung. Pemain-pemain yang berprestasi, pemain-pemain terbaik, yang diharapkan nanti dapat tergabung dalam hidung cabang olahraga Futsal di daerah masing-masing. Dalam kesempatan ini selaku puluh-puluh saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada karena pertandingan kita adalah pertandingan dalam rangka mencari yang terbaik. Maka oleh karena itu pesan saya jujur tinggi sportifitas dan player play dalam pertandingan ini. Taufiku Rahman juga mengatakan dari kejuaraan ini bisa mendapat bibit yang unggul dan berprestasi yang bisa berjuang di provinsi nantinya. Acara dimulai dengan penandangan bola oleh perwakilan Koni Tabalong dan Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Tanjung. Setelah penandangan bola, pertandingan pembukaan pun dimulai dengan tim dari SMA Negeri Satu Bontok melawan SMA Negeri Satu Tamiang Layang yang kemudian dimenangkan oleh SMA Negeri Satu Tamiang Layang dengan skor 5-4. Berbeda dengan SMA Negeri Satu Paku Bartim melawan pesantren Al-Islam yang kalah telak dengan skor 7-0. Dari Tanjung, tim meliputan Pemkap Tabalong melaporkan.